Bagaimana Nabi S.A.W. memberitakan terkait 3 dosa paling besar dari dosa-dosa besar ini Yang pertama, kata sahabat Abu Bakrah ini yang mendengar dan menyaksikan Nabi S.A.W. mengatakan Yang pertama, Al-Ishraku Billah Menyakutukan Allah Dan ini melanggar hak Allah yang paling utama Para ulama menyebutkan setiap perintah bertauhid, setiap perintah beribadah di dalam Al-Quran Maknanya dibawa kepada mentauhidkan Allah terkait ibadah tersebut Artinya yang dimaksud adalah tauhid ibadah atau tauhid uluhiyah Baik, jumlah sekalian yang memiliki Allah itu yang pertama Yang kedua, adalah Sebagai mana tadi perintah untuk menyembah Allah Perintah untuk mentauhidkan Allah Menunaikan hak Allah Kemudian bergandengan pada babab sebelumnya Bergandengan dengan perintah untuk berbakti kepada orang tua Maka dalam larangan Yang paling fatal adalah Melanggar hak Allah Kemudian selanjutnya adalah melanggar hak orang tua Digandengan kembali dalam larangan Artinya menunjukkan ini hak orang tua itu sesuatu yang sangat agung Sangat besar yang perlu kita perhatikan dan tunaikan Jemaah sekalian ini melalui Allah Kemudian rawi ini, sahabat ini mengatakan Nabi itu ketika memberitakan hadith ini Menyampaikan hadith ini Awalnya posisi beliau itu sedang bersender Menyebutkan, menyukutukan Allah Kemudian durhaka kepada orang tua Ketika hendak menyebutkan dosa besar yang paling besar Yang ketiga Beliau membetulkan posisi duduknya Membetulkan, tadi awalnya bersender Kemudian membetulkan posisi duduknya Kemudian menaikkan suaranya dan mengatakan Ala wa qawmuz zur Ala wa qawmuz zur Ala wa qawmuz zur Dan yang ketiga kata Nabi adalah perkataan busta Dalam redaksi yang lain Persaksian busta Persaksian busta Jemaah sekalian ini dimulaikan oleh Allah Ini disebutkan oleh Nabi SAW Kenapa berbeda pada Perbuatan atau dosa besar yang ketiga ini berbeda Karena kata para ulama menyebutkan bahwasanya Kalau menyukutukan Allah itu Kita masih mikir-mikir Karena banyak sekali Ayat-ayat maupun hadis-hadis Nabi SAW Kalau berhaka kepada orang tua ini Kita juga kadang masih mikir Masih tertahan oleh Secara naluri Sebagai seorang anak Akan tetapi perkataan busta ini Persaksian busta ini Itu banyak godaannya Dan mudah dilakukan Ketimbang burhaka maupun menyukutukan Allah Makanya Nabi SAW Menyampaikan yang ketiga ini Yang awalnya beliau bersender Membetulkan posisinya Dan menekankan Dan sebanyak tiga kali disebutkan Karena begitu mudah Yang ketiga ini dilakukan Dan begitu besar dampaknya Secara masyarakat Karena ini berkaitan dengan hak orang lain Berkaitan dengan hak orang lain Yang bisa jadi Dirampas Lantaran Persaksian Atau perkataan Dusta Lantas Lantaran Perkataan Atau Persaksian Dusta Makanya sangat Di Wanti-wanti oleh Nabi SAW Baik Jemaah sekalian dimulaikan oleh Allah Kemudian rawi ini Sahabat ini mengatakan Nabi terus mengulang-ulang yang ketiga ini Sampai-sampai aku berkata Seandainya beliau berhenti Atau beliau diam Ini maksudnya bukan Sikap Tidak sopan dari sahabat Nabi ini Akan tetapi beliau Merasa kasihan Nabi betul-betul Mengerahkan Suaranya Posisi duduknya Untuk mengulang-ulang Memperingatkan Sahabat pada waktu itu Umat beliau Agar jangan sampai Yang ketiga ini juga Dilakukan Terima kasih Jazakumullahu khairan Wabarakalavikum Video ini dibuat Atas partisipasi Dari donasi Anda Semoga menjadi Amal jariah Bagi Anda semuanya Terima kasih